Oke, dan selanjutnya ada Iis Dahlia yang berbagi cerita suka duka sebagai istri seorang pilot. Seperti apa? Berikut penuturannya. Kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501 akhir tahun lalu masih meninggalkan duka mendalam bagi dunia penerbangan khususnya di Indonesia. Hal itu juga lah yang rupanya dirasakan oleh Iis Dahlia dan sang anak Salsadila atas profesi ayahnya sebagai seorang pilot. Bagaimana kah pendapat mereka akan kecelakaan tersebut? Ya gitu mah kecelakaan ya kalau lepas dari dia profesinya apa aja namanya pekerjaan itu komitmennya ada gitu terus mungkin juga resikonya ada gitu. Tentunya kalau saya prihatin sangat prihatin terus saya juga berharap kalau saya melihat pekerjaan suami saya pengennya suami saya pergi dengan keadaan sehat afiat pulang pun juga demikian. Memiliki keluarga besar dengan profesi yang erat dengan dunia penerbangan apakah Iis Dahlia juga selalu mengikuti berita perkembangan kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501? Iya dong iyalah iyalah saya pengen tahu kenapa gitu dan kenapa sampai terjadi seperti itu dan udah diketemukan apa enggak karena kan saya juga harus ya amit-amit mudah-mudahan itu tidak terjadi sama keluarga saya karena bukan cuma suami sih kakaknya suami saya juga kan pilot terus ada ponakan juga mau jadi pilot gitu jadi memang hal-hal yang kayak gitu saya harus banyak tahu kan jadi someday kalau mpamanya ada apa-apa saya mengerti juga gitu. Menyadari resiko akan profesi sang suami? Siapkah Iis Dahlia bila suatu saat ditinggal pergi sang suami? Saya sebagai orang yang beragama saya percaya bahwa rezeki takdir hidup mati orang itu ada di tangan Allah jadi ya itu takdirnya gitu. Lalu memiliki ayah seorang pilot, adakah kekhawatiran tersendiri bagi Salsa ketika ditinggal sang ayah bertugas? Sebenarnya kayak biasa aja cuma kalau yang bikin deg-degan itu kalau cuacanya jelek kalau lagi bulan-bulannya ya bulan-bulan musim-musim hujan lah kalau yang kayak udah kayak bulan April, Juni gitu-gitu udah kayak biasa. Well, di samping kesibukan suami Iis Dahlia yang berprofesi sebagai seorang pilot ternyata hal tersebut tidak membuat dirinya mengabaikan peran pentingnya sebagai seorang ayah. Lalu seperti apa sosok ayah di mata Salsa? Gak lah kalau lagi ngajarin. Kalo papa harus gala, kalo gak. Kalo belajar pokoknya harus benar-benar belajar dari jam segini sampai jam segini gak boleh berhenti dulu sampai bisa. Iya gak boleh tidur. Gak boleh main gadget. Iya lah, kakak kan main gadget mulu. Ya pastinya kalo mengenai kecelakaan yang berkaitan dengan KGDR Asia kemarin ya itu jadi kekhawatiran banyak pihak, gak hanya keluarga dari kru penerbang aja tapi ya seluruh masyarakat juga jadi agak waswas ya kalo mau ambil transportasi udara dengan pesawat gitu. Tapi yang namanya maut ya kita kan gak ada yang tau ya bisa aja kita lagi santai-santai di rumah gitu ya. Mungkin saat itu waktunya tapi kita pokoknya yang berdoa dan berikhtiar gitu ya. Sama apa yang dikatakan oleh Isdalia bahwa rezeki, jodoh, takdir, matian itu semuanya rahasia dari Tuhan.